Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak B dalam belajar berinvestasi emas batangan eh kali ini tapi akan membahas atau berbagi ilmu tentang 8 alasan menabung emas dan investasi emas jadi karena ada beberapa pendapat kalau masih tuh menabung ada juga emas itu investasi tapi itu tidak masalah yang penting adalah bagaimana kita mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya itu yang paling penting tidak penting itu istilah apa sebagai apa itu adalah mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya sebagai pelindung nilai jadi bisa untuk mencari emas batangan bisa juga berupa tabungan emas jadi bisa nabung bisa beli intinya adalah mengumpulkan Oke alasan yang pertama adalah aman jadi secure security atau aman ya jadi aman jadi kalau kita menyimpan di sini aman kalau kita beli disimpan di rumah dan ada yang tahu juga aman jadi aman jadi itu adalah untuk menjaga nilai karena memang masih itu bernilai sekali lagi masak sangat bernilai dan semakin hari akan semakin bernilai semakin keadaan suatu negara semakin tidak baik emas akan semakin berkilau atau bernilai contohnya hari ini video dibuat yaitu mas harganya 980.000 per gram untuk pembelian 5 gram kalau untuk satu gramnya itu lebih lebih dari satu juta kalau diantam sendiri harganya satu juta sembilan belas ribu rupiah itu seperti itu itu hari ini kalau kita bandingkan 20 tahun yang lalu itu harganya 80.000 rupiah program di tangan-angan saja nggak usah di ini semoga ada yang nyinyir wah investasi sebagainya sih penting kita atau yang yang penting kita tuh tetap semangat dalam berinvestasi atau menabung emas yang kedua adalah menguntungkan atau profitable ini sangat menguntungkan beli hak ini disimpan dan sebagainya tuh sangat profitable memang tidak memberikan eh retun atau memberikan apa namanya penghasilan terus-terus tapi ini adalah kita adalah tentang capital game-nya yaitu tentang harga besok pas mau dijual yang ketiga adalah mudah dicairkan emas itu semudah mencairkan hari ini butuh uang hari ini juga bisa dicairkan bisa di jual kembali di pekadean atau di putih antam atau di tuku emas juga bisa apalagi emas batangan itu semua dua toko itu mau membeli dan bahkan luar negeri pun mas akan mudah dicairkan ya yang keempat adalah resiko rendah karena memang resiko rendah ada barangnya ada barangnya resiko yang ada adalah hanya kalau hilang itu aja resikonya kalau kita hilang resikonya tidak masalah karena emas kapanpun pun akan dihargai sebagai emas makanya dinamakan logam mulia jadi disimpan berapapun tetap berupa emas yang kelima adalah tidak memerlukan dana besar Iya kalau misalnya menabung disini menabung di ini itu kan enggak berbahaya besar bahkan 10.000 pun sudah bisa membeli emas mendapatkan 0,01 berapa gram kalau properti kan harus banyak minimal kalau misalnya jizu harus dipilih sebagainya kalau ini enggak kumpulkan diri demi sedikit atau nanti beli emas batangan satu gram lima gram itu uangnya tidak begitu besar jadi tidak memerlukan dana yang besar karena terus-menerus misalnya lima juta lima juta lima juta atau bahkan kalau sedikit-dikit menabung 10.000 10.000 asal konsisten atau istiqomah nantinya jadi banyak yang karena adalah mudah dipindahkan Coba misalnya punya emas satu kilo itu kan kalau diuangkan harganya sekarang 900 jutaan jadi kalau dipindahkan hanya kecil hati mantu sekecil itu tidak membayangkan yang kecil sekilo itu kecil ya tapi kalau kita bisa punya mobil dua-tiga misalnya harganya 300 jutaan kan dapat tiga itu kan susah sekali untuk memindahkan jadi untuk memindahkan menempatan dan sebagainya jadi seperti itu yang ke tujuh adalah kepemilikannya pribadi jadi ownership itu sangat pribadi karena tidak ada yang tahu kalau kita tidak berbeda sama siapa-siapa enggak ada yang tahu tahu gimana sebagainya tahunya hanya kita tuh punya pada saat kita butuh kita jual kita butuh mau jadikan aset yang lain kita jual diganti-ganti aset yang lain baru misalnya ditabungan kalau kita membutuhkan tinggal datang ke pegadaian serahkan ini kita mau bilang untuk mencairkan atau menjual emas yang kita punya ke pegadaian itu dalam bahasa kernyata baik-baik atau mencairkan nanti sudah dijelaskan menjelaskan ada tiga yaitu ada yang langsung tunai ada yang direkening ada juga yang dicairkan dalam bentuk citaan emas batangan yang ke-7 yang ke-8 adalah cadangan dana sewaktu-waktu seperti tadi karena mudah dicairkan ini cadangan dana sewaktu-waktu misalnya kita butuh apa tidak dana-dana ke pegadaian tunai datang tuh ada uangnya itulah kelebihannya atau 8 alasan melabung emas Oke jangan lupa like subscribe dan komen untuk mengembangkan channel ini semoga bermanfaat semoga menginspirasi like subscribe dan komen karena like subscribe dan komen akan mengembangkan channel Pak P